Pilih-pilih gak kayak, oh ini yang relate sama medicine? Oh iya, kayak misalnya pas itu ini Ehh, sebenernya saya udah dari dulu class duty SMP sih, saya tuh udah Kenapa itu? Emang sengaja kan? Agak-agak, enggak sengaja, seman ibu kan aku di sini yang susah Oh ibu, ibu gak itu gak make sense Iya ibu gak make sense, you're right, you're right, ibu gak make sense Karena Alex Altega Halo, Aikira, Bimo, gimana kabarnya? Baik Miss Selamat ya Akhirnya usahanya berhasil Dan sekarang udah keterima Sebagai mahasiswa UGM Intek 1 IUP Intek 1 2023 Gimana rasanya? Ya udah lega gitu Miss Ya lega Nah sekarang di kesempatan hari ini Kita mau cerita-cerita nih Dari persiapan Terus dari kemarin pastes gimana Terus sharing Sama temen-temen yang belum keterima Mungkin ada tips strategi yang bisa Dishare sama temen-temen yang mau FK Sama yang mau HI Gitu Mungkin kita bisa mulai dari Tau ION dari mana nih Terus akhirnya memutuskan untuk Les di ION Nimo dulu deh Kalau aku dulu konsultasi sama dokter dulu Dulu kan soalnya saya sempat ada masalah Berat badan kan Terus habis itu konsultasi untuk diet kayak gitu Terus kan tanya Wah mau kuliahnya dimana ini Terus FK gitu Terus ternyata anaknya dokternya itu Masuknya IUP Terus disarankan ikut ION aja Oh gitu Iya Dokternya di Jogja? Iya di Sarjito Oh di Sarjito Oke 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 Tau nama anaknya gak? Mas Farhan Farhan Mas Aswarah? Kayaknya itu sih Sama-sama SMA 3? SMA 3 Oh ya bener Dua tahun di atasku Dia kecil Kurus Gak pernah ketemu Oh iya iya Saya aku pernah ngajar Kalau dia sesuaiin aku pernah ngajar Dia berarti sebelum Areta kan? Iya Setahun sebelum Pak Areta Iya kan? Iya Oh iya iya Oke Terus dari situ Apa kamu mencoba mencari tahu dulu ION datang dulu Survei atau gimana gitu? Iya Terus itu kan Websitenya IUP FK dulu kan Terus habis itu Kan ada kayak yang bingung nih Mau nanya ke siapa Terus datang ke ION dulu Terus ke front office-nya Terus nanya-nanya info gitu Oke Kalau gak Oh berarti Bima udah kepikiran ambil IUP itu Sejak kelas berapa? Sejak kelas Akhir kelas 10 kayaknya Oh lumayan ya? Iya Dari situ Nyari tahu tentang IUP Terus Yakin Kenapa IUP itu gimana? Jadi kan Di SMA 3 kan Karena dulu pandemi kan online Jadi kayak Aku rasa banyak pelajaran yang Tercecer gitu Karena Penyampaiannya secara online Terus jadi kan Kalau ada IUP kan Katanya tesnya bahasa Inggris Sama MTK Yang skolastik gitu Terus kan Saya kan karena dulu Pas SD kan sudah Basenya bahasa Inggris Jadi Kayak seperti Udah ada Ilmu yang Sudah tercantum gitu Di kepala Jadi langsung Ajar gas gitu Oh iya Gas Oke oke Berarti Tapi Kamu eligible gak? Enggak Makanya itu kan Sekalian Saya kan gak terlalu ngejar sekolah Jadi Aku kayak beda Sama temen-temen sendiri Jadi kok temen kan Masih Mendingin Bimbel lain Masih Mendingin Pelajaran Dan kayak gitu Ini kok saya Selama lulus Yang di Full IUP Yang fokusnya penuh Untuk IUP Oke oke Sekarang kita ke Akira dulu ya Oke Akira Gimana Kemarin Tau IONS Tuh dari mana? Kalau gak salah dulu IONS pernah Datang ke sekolah saya Atau gak Saya dapat informasi Dari sama Dulu dari sekolah saya Di SMA 4 SMA 4? Iya Oke Saya dapat informasi Tentang IONS Tapi karena dulu Waktu saya masih kelas 11 Saya masih belum begitu mikirin ya Tentang Apalagi tentang kuliah Jadi Ada In the back of my mind Tapi Belum saya gunakan Tapi Setelah itu Setelah saya lulus Saya Udah nyoba Buat IUP Integ ketiga Tahun lalu Tapi tidak diterima Dan Setelah lama Kan Saya juga harus Daftar lagi Untuk intik satu Akhirnya Saya juga Nyari sendiri Dan juga Dibantu Ibu saya Yang sedih sekarang Di Indonesia Di Jogja Juga sekarang Jadi untuk Bantu nyari Dan akhirnya Nemu IONS Dan setelah itu Saya SMS Saya lupa Bapak siapa Tapi dulu di Whatsapp SMS? Iya Saya Whatsapp Nanya tentang informasi Tentang Jadwal Tentang arah Apalagi Karena dulu Saya perlu Private juga Karena dulu Saya ada Les bahasa Korea Selama saya Dulu di Di luar Jadi Dan dengar Perhitungan itu Dan akhirnya Nemu IONS Yang pas Yang dalam budget juga Dan akhirnya Yaudah Daftaran Akhirnya sempat Nyoba intik tiga Tahun lalu Iya Saya dulu sempat Nyoba intik tiga Tapi Karena dulu Kan saya Sekolah saya Itu dulu Selama saya di Korea Itu Sistemnya Amerika Jadi kan Mereka kan Ngikut kurikulum sana Lulusnya sana Jadi saya Tidak sempat Waktu itu Untuk Daftar Intik satu dua Dan karena Waktu itu Saya lulus itu Tanggal tiga Juni Dan tesnya itu Dua minggu berikutnya Kalau gak salah Jadi kan saya Gak siap sama sekali Tapi saya nyoba aja Orang tua saya Ya coba aja lah Siapa tau Siapa tau Terima Ya sudah Jadi saya Nyari Less lesson lagi Lasta itu Dan lagi Nemu IONS Itu HI juga Iya dulu saya Nyerupah HI juga Pasti JMSTnya sih Iya Saya Juga karena Kan Saya Setahun terakhir ya Saya kan Belajar Kurikulum Amerika Jadi Kan Saya gak begitu Used to Kurikulum Indonesia Apalagi Tas-tas JMST Saya Gak begitu biasa Jadi Ya makanya Saya Tidak terima Untuk itu Pertanyaan Amerika Atau yang disini Tergantung sih Sebenarnya Kalau di Kurikulum Amerika Itu bisa Lebih milih Apalagi Kalau sudah SMP SMA Itu Kita gak milih IPA-IPS Kita bisa milih Apapun yang kita mau Misalnya Mau Kelas tujuh Saya mau IPA Mau Matematika Tapi juga IPS Dan sejarah Itu bisa Tapi kalau In general Pelajarannya Sama-sama Sama aja Cuma Kan juga Kalau disana Juga gak boleh Misalnya Gak boleh Pakai Kalkulator Jadi Susah Harus Mikir Itu So Ya It's about The same Kurang lebih Sama ya Soalnya Kalau pengalaman Jadi Siswa Sini Yang Sekolahnya Di luar Biasanya Mereka Itu Kendalanya Ada Di GMST Yang Section 2 Itu loh Jadi Kayak Gak tau Tapi Kalau yang Misperhatikan Kalau memang Dia Konsep Disananya Bagus Itu Gak ada Kendala Jadi Langsung Bisa Into GMST Tapi Kalau Mungkin Yang Beberapa Itu Ada Penyelesaian Dulu Ya Saya Presently Juga Gak Gitu Suka Matematika Jadi Mungkin Bagus Tapi Saya Gak Suka Matematika Jadi Tetap Jelek Gitu So Ya Jadi Menurut Saya Kurang lebih Sama Tapi Mungkin Karena Saya Gak Suka Matematika Jadi Susah Susah Gampang Itu Susah Sama Sama Oke Nah Persiapannya Kan Kalian Memutuskan Untuk Ambil IUP Kalau BIMO Kan Dari Kelas Sepuluh Bisa Diceritain Gak Persiapan Maksudnya Yang Non Akademik Kan Kalau IUP FK Itu Kan Kayak Apa Ya Kepribadian Begitu Dilihat Ya Boleh Ini Gak Share Waktu Persiapan Non Akademis BIMO Selama Dari Memutus Sudah Tahu IUP Terus Sampai Kemarin Tes Seperti Apa Jadi Misalkan Katanya Disuruh Mengikuti Event Banyak Kegiatan SMA 3 Memang Menyediakan Event Yang Sangat Banyak Banyak Mungkin Diikuti Biasanya Tapi Tapi Kamu Pilih 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 Gak Oh Ini Yang Relate Sama Medicine Misalnya Pas Itu Ada Fun Work Dulu Dari Itu Salah Satunya Fun Work Itu Kan Jadi Kakes Bidang Kesehatan Jadi Milih Yang Itu Gabung Sama Event Lain Namanya Tryout Superman Itu Juga Tryout Superman Apa Itu SMA 3 Itu Ngadain Tryout Setiap Tahun Ngadain Tryout Buat Anak SMP Terus Aku Ikut Di Bidang Kesehatannya Juga Jadi Udah Terfokuskan Ya Tryout SMP Jadi Buat Anak SMP Mau Masuk SMA 3 Jadi Tryout Biasanya Kan Misalkan Kamu Di Warna Grup Berapa Lama Kamu Kurang Familiar Saya Enggerti Lama Misalkan Di Indonesia Kan ada Tryout Jadi Soalnya Dibuat Mirip Soal Ujian Nasional Nah Itu Kan Di Jogja Yang Favorit SMA 3 SMA 1 Nah Itu Kan Sekolahnya Ngadain Tryout Biar Siswa SMP Bisa Sekalian Review Sekolah Yang Di 7 Besok Yang Mana Terus Kan Itu Non Akademis Tapi Di Sekolah Nah Kalau Di Tetangga Di Lingkungan Sekitar Jok Soalnya Mis Denger Dari Siswa Dari Sebelumnya Kontribusi Atau Bagaimana Pengalaman Kita Membantu Orang Lain Itu Sering Ditanyain Nah Itu Gimana Bimu Jadi Saya Ayah Saya Punya Proyek Ventilator Kan Itu Jadi Kan Kerjasama Dokter Dokter Misalnya Saya Ikut Itu Jadi Salah Satu Alesan Kemarin Saat Di Interview Itu Karena Untuk Melanjutkan Proyek Ayah Ayahku Di Masa Depan Ayahku Insinyur Tapi Kerjasama Sama Bidang Medis Juga Untuk Membuat Medical Devices Mantap Mantap Salah Salah Satu Alesan Di Interview Itu Sudah Pede Sebelum Interview Aku Sudah Banyak Bahan Tapi Ketemu Medi Mediin Bahannya Banyak Sama Ibu Saya Dokter Gigi Sama Saya Ikut Bantu Jadi Asisten Di Klinik Jadi Pasti Ada Knowledge Experience Yang Terkait Kode Etik Pasti Tahu Ya Ada Ya Terus Life As a Doctor Kamu Sudah Ada Gambaran Ya Ikut Kerjaan Sampingan Ayahku Ikut Kerja Di Kantor Itu Sejak Kecil Sejak Klas 11 Akhir Benar Terproyeksi Yang ikut Ayahku Sudah Dari Kelas 10 Oke 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 Kalau Akira Kan Kalau HI Itu Kan Biasanya Kebanyakan Kendala Siswa Di SI Nah Siswa Itu Biasanya Topiknya Tidak Terlalu Menarik Bagi Mereka Susah Gimana Persiapan Akira Kemarin Untuk Terutama Persiapan Buat SI Sebenarnya Saya Dari Dari Kelas 7 SMP Saya Sudah Mulai Tertarik Dengan Sejarah Dan Tentang Politik Dunia Tentang Hubungan Internasional Jadi Mulai Dari Saya Dulu Suka Main Game Yang Ada Relasinya Dengan Sejarah Dan Hubungan Internasional Dan Selama Itu Kan Saya Nonton Youtuber Nonton Channel Channel Yang Suka Ngomongin Tentang Sejarah Menjelaskan Misalnya Perang Dunia Kedua Apa Apa yang Dilakukan Polisi Aturan Aturan Kaya gimana Polisi Kaya gimana Selama itu Dan selama itu Saya jadi Mungkin Oh Dan karena Waktu itu Saya Selama di Luar itu Di Belanda Saya Saya Juga Belajar Bahasa Belanda Dan Saya Juga Ngikutin Berita Berita Belanda Misalnya Dulu Prime Ministernya Belanda Ada Aturan Apa Baru Terus Dikritik Sama Oposisi Jadi Saya Ngikutin Oh Gini Orang Belanda Reactnya Seperti Ini Tentang Aturan Ini Atau Apa Dan Misalnya Perdana Menterinya Ngomong Sama Perdana Menteri Jerman Ngomong Apa Saya Oh Jadi Lama-lama Saya Semakin Tahu Semakin Ngerti Jadi Semakin Meresap Informasi Yang saya Dapat Apalagi Dari Berita Dan Juga Dari Youtube Yang Suka Saya Lihat Dan Saya Sangat Beruntung Semenjak Saya Di Sekolah Indonesia Den H Waktu itu Saya Ikut Event Namanya Thaimon The Hague International Mall United Nations Yaitu Pura-pura Jadi Delegasi Di UN Di PBB Jadi Waktu itu Saya Bersama Teman saya Waktu itu Kita Di Bagian ECOSOC Ekonomi Sosial Dan Kita Delegasi Sebagai UNICEF Waktu itu Jadi Kita Masuk Kesana Dan Disitu Banyak Delegasi Yang Jadi Negara Lain Misalnya Dan Kita Setiap Seharian Ngomong Tentang Aturan Polisi Tentang Government Jadi Itu Saya Seru Juga Jadi Itu Di PBB Seru Juga Jadi Dan Sedari Situ Karena Saya Langsung Kaya Benar-benar Pengen Apalagi Dan Selama Itu Saya Tetap Belajar Dan Akhirnya Saya Tahu Kalau Dari Orang Tua Saya Kalau Di UGM Ada HI Dan Ada Hayo Pindah Saya Keren Juga Jadi Saya Akhirnya Setelah Lulus Saya Daftar Tapi Ada Background Keluarga Di HI Juga Enggak Setahu Saya Cuma Saya Yang Tertarik Di 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 HI Sebelum Nggak Ada Tapi UGM Ada Keluarganya Oh Iya Karena Saya Orang Jogja Dan Saya Saya Juga Orang Jogja Jadi Ada Masuk Oke Nah Tapi Kan Kalau Dari Video Dari Game Itu Oke Selan Knowledge Kita Tahu Nih Tapi Bagaimana Menuangkan Kedalam Esai It's not Easy Terus Kalau Miss Perhatikan Beberapa Kali Tulisan Akira Itu Gimana Caranya Membuat Apa Tulisan Esai Itu Yang Benar Benar Menunjukkan Literasi Kita Yang Baik Yang Bagus Itu Ada Sumber Bacaan Juga Saya Kira Iya Ada Sumber Bacaan Tapi Gak Hanya Seperti Dari Berita Koran Atau Sekaranya Koran Digital Tapi Juga Misalnya Mendengarkan Lectures Dari Universitas Selain Kan Biasanya Secara Profesor Yang Ngomong Itu Very Very Polite Very Very High Order Jadi Dari Itu Saya Mulai Menggunakan Kata Kata Yang Pas Dan Cara Menuturkannya Dalam Kertas Dan Dibantu Juga Saya Waktu itu Dapat Kelas Bahasa Inggris Yang Sistem Amerikan Saya Juga Harus Nulai Banyak Esai Tentang Shakespeare Tentang Penulis Penulis Inggris Dan Juga Tentang Bahasa Inggris Tentang Gramatikanya Jadi Saya Harus Nulis Esai Banyak Dan Itu Saya Terbantu Menulis Esai Jadi Kalau Menurut Saya Paling Tip Bagus Untuk Menulis Esai Sebanyak Mungkin Tentang Apa Aja Sebanyak Mungkin Tentang Apa Aja Oke Ini mirip IELTS Yang penting Nulis Nulis Aja Agar Apa You've been Used to Buat Nulis Apalagi Dalam Bahasa Inggris Apalagi Untuk Admisi Kuliah Jadi Harus Benar-benar Kuat Yang ditulis Harus Benar-benar Dapet Sampai Orangnya Ngerti Oke Oke Tadi kan kita Ngomongin persiapan Sekarang kita Beralih ke Pelaksanaannya Kalau BIMO Kan dari Tanggal 2 Pertama sendiri Tanggal 1 Maret Tanggal 1 Tanggal 1 Tanggal 2 Yang selain Yang IPS Selain Visipal Tanggal 1 Dari tanggal 1 Kan kamu Accept Habis itu Break Kalau gak salah Hampir 2 jam Eh 2 jam Gak sih Breaknya Ya Harusnya 2 jam Habis itu GMST GMST Boleh ceritain gak Kemarin Pas pelaksanaan Accept Sama GMST Oke Jadi kan Pas itu kan Aku kan Beda sendiri Malah bajunya Pakai Baju kokoh Gitu Dateng Kenapa itu Emang sengaja Agaknya Enggak sengaja Jaman ibu kan Sama aku kan Nari baju yang bagus Yang mana Yang penting formal Gitu kan Terus Baju kokoh Terus Pakainya yang gitu Terus Kayak Kojung antan ya Terus Kayak Wah Mas itu kan Mas Accept itu Pandu isinya Agak kurang bagus Mas itu mana Jadi kan agak ngantuk Itu loh Kayak copy Gak ngefek Jadi Literally Belum tes Itu Aku kan Sudah masuk Ruang kelas Tapi kan masih ada Waktu belum mulai Terus disilahkan ke Kamar mandi Aku paling sering izin Itu Siswa yang paling sering izin Kamar mandi Itu Terus 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 Biar gak ngantuk Cardio Kamar mandinya Lari Terus Terus Habis dari kamar mandi Terus habis sebentar Beneran Beneran Aku ngerjain Aku senat-senat Baju siapnya Ya ampun Gimana lagi Biar bangun Adrenalin Iya Adrenalin Terus ngerjain Terus Wah Kayak Walaupun Ada Pressure nya Jelas tinggi Terus Wah Ini kok Lihat saingannya Kok Keliatannya Pada percaya diri Banyak yang dari Jakarta Pada gue Gue Ngomongnya Wah Ngeri ya Ini Terus Yang penting Ngerjain lah Bismillah Terus Terus Pas udah Saya accept nya Kan aku diskusi sama temenku Itu tidak recommended Kalo misalkan Wah kok beda Membuat methadone Oh iya Bener-bener Terus habis itu Apa namanya Habis yang accept selesai Terus habis itu Aku Kemarin Ke Ke FK Sebentar Berdoa Oh Masjidnya Iya Terus habis itu Pulang Pulang Iya pulang Pulang Deket ya rumah kamu Agak deket Oh Terus habis itu Kan Cuman Jakarta KM7 Banteng Oh iya iya Terus habis itu Balik lagi GMSD Wah pas GMSD kan Agak beda Soalnya Jadi Biasanya kan Oh kok GMSD itu Beda sama sekolah Plastik UTBK Soalnya gak ada Kayak yang Ada yang Pengetahuan umum itu Muncul kemarin Oh jadi malah Mendekati Ada jadi Yang pertama Mis yang Section 1 Verbal gak sih Section 1 Ada vocabnya Oh Jadi gak cuman Antonim sinonim Oh itu tahun lalu Memang kayak gitu Ada vocabnya Iya Jadi kayak Fill in the blanks gitu Iya Persis Iya tapi Ini ditambahin Ini kalo yang MTK nya dikasih Apa? Yang kayak itu Apa? Pengetahuan umum itu loh Pengetahuan umum Misalkan 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 Kayak yang Misalkan Misalkan Jadi ada yang Oh ini kalo ini duduk disini Terus kalo ini sama yang duduk disini Yang duduk bersebelahan siapa Probabilitas kan? Bukan Oh bedaya Oh bedaya Tapi Oh itu Biasanya emang gak kah? Biasanya gak ada itu Biasanya kalo Ngerjain soalnya kan Ngerjain yang dari UTB Kalo kan Skip loh Malah muncul kan Wah kaget Terus Wah yang penting Cari yang gampang dulu Biasanya kalo kalo ngerjain GMSD itu Yang urutan kan Sesuai Yang deret dulu Yang deret dulu Soalnya paling cepet Malah gak ketemu Terus Aku Completely abandon My game plan Jadi Langsung Nyari yang gampang dulu Set 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 Yang penting ngerjain sebanyak mungkin Terus Wah ini baru balik lagi ke deret Alhamdulillah ketemu Langsung klik 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 gitu Sama ini Kayaknya Kok misalkan buat yang Jenerasi berikutnya Yang IUP Waduh gimana nih Gimana nih Ini harus wajib Bawa pensil Sama penghapus Soalnya gak boleh Ngambil kertas coret-coretan Lebih dari satu Cuma dikasih satu ton Iya Oh Jadi kemarin aku Ngerjain balpen terus Wah Komisi pak Kok misalkan Ngambil kertas lagi Sakit badan kayak gitu Terus bilangnya Gak boleh Makanya Bawa pensil Bawa pensil yang lain kali Wah Wah Kok kayak gini Apa yang ngerjainnya Cuma pakai pikiran Tau Cuma ngawang Oh ini satu Tambah ini Oh iya Lalu klik Itu penting harus Bawa pensil Eh di Apa Kartu pesertanya gak di info ya Kenapa Kan di kartu pesertanya tuh Bawa foto kan ada Oh bilangnya peralatan Alat tulis Iya peralatan tulis itu Enggak jelas Tapi kan aku soalnya Kalau ngerjain Ngerjain James itu Pakai Ballpen yang jahat dulu loh Biasanya Jadi aku memang Bawa yang itu Soalnya udah muscle memory Jadi kalau Ngerjain cepet Pakain yang itu Gulas privatku Kan sering ketinggalan Di rumahku Tak pakai Oh malah Oke Oke Memang recommended sekali Bawa pensil Sama penghapus Majep itu Majep ya Iya Jadi kalau Misalkan Space nya udah habis Iya Buat ngitung lagi Iya Ini kan sama Misalkan yang section 3 Persis sih Serius? Section 3 sama Iya Gak ada perbedaan sama sekali Kok kata beberapa siswa Susahan yang figural ya? Menurutku sama aja Sama aja Apa mungkin Ada beda kode soal gitu? Iya Kan dibagi genep sama ganjil Iya kan? Mungkin ya Katanya yang genep Matematikanya lebih gampang Seksion 2 nya Katanya Oh kamu apa? Aku Eh aku genep Eh aku Kenapa? Aku genep Yang ganjil Yang lebih gampang Oh Lebih mudah matematikanya Yang ganjil Iya Berarti mungkin Seksion lainnya lebih susah Mungkin Mungkin Kemarin saya ingat juga Seksion 3 itu Kan saya yang genep 5-6 gak salah Itu ada Yang section 3 ada Satu dua yang saya Ngerjainnya nanti Karena saya Menurut saya susah Karena perbedaannya gak begitu banyak Waktu figural itu Itu sih Tapi Menurut saya Yang itu Yang susah yang itu Yang tadi Yang duduk dimana Misalnya Coklat Sebelahnya vanila Sebelahnya Poffi Saya bikin kotak Itu kan 7 Yang buku Gimana itu Yang saya Yang coklat Jadi Misalnya saya tulis 7 boxnya Coklat Tulisannya To the left Vanila Tapi Abis itu Ternyata seharusnya gak vanila Ternyata coffee Gimana gitu Saya jadi saya nyoba Lama banget disitu Itu yang susah Menurut saya Iya Ternyata Ternyata Karena Promptnya Itu kayak Contradicting Jadi misalnya Seharusnya Sebelahnya vanila Tapi Kayak Enggak Tapi dia bilang Oh enggak Sebelahnya coklat Itu sebenarnya coffee Kok bisa Enggak Tapi Tapi Salah satunya Yang itu sih Yang menurut saya Yang susah Mungkin karena gak Biasa aja Tapi Itu sih Ya Itu yang Yang paling ngecohin Menurut saya Tapi kalau Suasana akhirnya Kalau Bimo tadi kan Dia sempet Apa Push up Kalau Suasana akhirnya Bus test Gmst gimana Kan kamu Gmst aja nih Jadi yang pertama Jadi sejak saya masuk Itu kan Saya gak tahu Kalau nomor saya terakhir Buat Kan dipanggil dulu Buat verifikasi kan Nah nomor saya itu terakhir Tapi saya gak tahu Oh gitu Dan tempat testnya itu Ada lantai 1 dan lantai 5 Dulu di saya Jadi saya Sampai nunggu Ini bener kan lantai 1 kan ya Ya kayaknya bener deh Sampai itu udah tegang sendiri Saya dan Dan Kamarnya dan ruangannya Dari banyak kan Ada banyak orang Tiba-tiba Kok saya gak dipanggil Ini bener lantai 1 atau lantai 5 Bener-bener I was scared Tapi untungnya Terus saya dipanggil Itu cepat kan Itu udah masuk Dan di samping saya Ada orang Tapi itu saya juga Deg-degan juga Ini Saya gak begitu Saya gak begitu Takut doang kan Deg-degan juga Tapi saya ngerjain aja Ngerjain aja Pokoknya Pakai lah Seluruh 30, 40, 30 Saya pake semua 30 Semua 40, 30 Jadi Ngerjain Take my time lah Untuk Semuanya Akhirnya selesai Semuanya pada pergi Tapi saya ngeliat ada beberapa yang Masih Masih Belum Masih belum Jadi saya mungkin Oke Kamu bisa lebih dari Itu ya Mereka Maaf aja Tapi gitu lah Akhirnya Kan waktu itu Saya langsung pulang Karena besoknya Jadi Situasinya begitu saya Cuma takut aja Apalagi sebenarnya kayak pinter Kali-kali Kali-kali Di depan Wah kok Wah Kayak Kayak gitu Bukan ini lebih ke mental ya Iya Seksion dua Awalnya kayak agak susah Terus aku lihat yang lain Wah Lebih lamban Alhamdulillah Ada yang lebih susah Tapi yang penting Calm down Kali-kali 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 Bener-bener 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 Karena kalo udah langsung blank Susah banget Berarti dihabiskan bener-bener waktunya ya Iya Saya Itu Oke Ada ini gak Selain tadi dari Apa Buat yang accept Oke Wajib Mengikuti tes accept di FIB UGM Sesering mungkin Nah Wajib sesering mungkin Soalnya kemarin Awalnya ikutnya udah Berapa Empat kali kayaknya Empat kali Itu muncul kemarin Ada soalnya disitu Banyak Lumayan Oh Tapi itu Kalo gak salah Kemarin gak ada yang Jumble itu gak sih Jumble words gak ada Berarti cuman Ngelanjutin kalimat Logical order Iya Oke Terus Berarti kan kamu udah Test accept Sebanyak Empat kali nih Iya Mungkin Gak sih gini Kalo yang miss amatin Berapa siswa ya Itu biasanya Kalo pas dia Ngejain Cuman Satu seksion Atau dua seksion Itu it's okay Tapi kalo misalkan 170 dalam 3 jam Nah Kadang-kadang Daya tahannya Mereka itu loh Itu bener gak Itu bener gak Misalnya kalo misalkan Belum itu persiapannya Banyak Kalo kayak Training les Kayak les Privat Kayak gitu Misalkan Kalo misalkan Aku alergi dingin Itu minumnya Tolak angin Ma iklan ente ya Terus abis itu Ini Apa namanya Menjaga Daya tahan tubuh itu Menjaga Daya tahan tubuh itu Sangat penting itu Sangat-sangat penting Kalau misalkan mau test Kayak gitu Sangat mengefek ke fokus Soalnya Apa? Olahraga? Fisik? Makanan? Makanan? Ya Yang penting gak kecapean Sebelum lagi Tidur Sebelum Sebelum Nah Terus kamu Kayak ngantuk itu kenapa? Semalamnya begadang Belajar apa? Itu apa namanya? Disuruh Gus Gus Kyayi Oh Soalan malem dulu Kamu penasaran ini ngapain ya? Oh Oh iya Bener-bener Tapi kalo misalkan Dua hari sebelum Tes Gak belajar sama sekali aku Disuruh Memang Rehat yang penting Bener-bener Kamu ya Kalo misalkan belajar Dua hari sebelum Dapatnya Rapa Signifikan juga Yang penting Jaga daya tahan tubuh Most important Sama Apa Kalo misalkan Tes acceptnya Kemarin Misalkan yang di FEB itu Listening section itu pertama Ini yang terakhir Oh iya Bener-bener Sama bedanya kan misalkan Yang di FEB itu Pake headset itu Bisa ngulang-ngulang terus Kan Yang itu gak dikasih headset Jadi cuman Kayak misalnya Duduknya disini Terus Disana dimainin dari speaker Oh serius? Iya Duh Oh berarti cuman sekali? Cuman sekali Oh beda ya? Iya Oh tak kirain ini Makanya itu kan Wah beda ini Wah ya Manteng juga kalo yang part B kan Misalkan kayak ini Iya Gak denger sekali Harus biasa Iya Misalnya kalo di FEB kan Dia bisa Bisa ngulang-ngulang tuh Iya Yang nanya misalkan Oh ini kayak gini ya Oh ada yang kurang Bisa dengerin ini Jadi kalo misalkan aku Triknya untuk yang Five conversations itu Itu kan buat dua pilihan Bener Itu skip ke pilihan selanjutnya Soalnya yang pertama Pasti tanyaannya What is the topic about? Iya Misalkan tanya ini kan Harus kayak dengerin semuanya Iya Ada specific question kan Benar-benar Misalkan itu kamu dengerin Sambil Oh kemarin itu ada yang apa Tentang Joglu kemarin Joglu Joglu Ada yang kayak Menyeritain tentang Japanese houses Oh Terus Oh Emang bener triknya emang Trik andal ini Bener Atau bagi FEB Terus Disitu wah Beneran bisa ya Langsung klik Terus baliknya langsung What is the topic about? Langsung klik Nah Triknya listening section Kayak gitu Oke oke Tapi kalo overall Acceptnya Oke Atau Oke Selama ikut FEB Yang testnya di FEB Sesering mungkin pokoknya Cuma kadang-kadang kalo siswa tuh ada beberapa yang kayak malah takutnya bikin down gitu loh Kayak udah telusnya Engga Kalau misalkan persiapannya mateng udah ikut terus gitu Itu Kamu dari situ tuh Pasti hanya bisa meningkat progressnya Bener Iya Kamu gak bakal tau kalo misalkan kamu tidak berprogress sama dapet susah dulu Pasti dalam perjuangan tuh banyak sampahnya pasti Iya Bener Oke Nah Tadi kan kita hari pertama ya Nah sekarang kita beralih ke hari kedua Kan udah pengumuman nih Dari akhirnya dulu Pengumuman habis itu kan kamu SHI dulu Iya Iya kan Tes hari minggu ya Iya hari minggu bener Oke Hari berikutnya persis Itu kan setengah lapan ya kalo gak salah Ya pagi Oke Kan kamu di ruangan terus dikasih topik SHI Boleh diceritain gak Gimana pesannya pas buka topik SHI nya Well dari pertama Jadi sebelum tesnya saya udah mikir kayak I know what I Apa yang My expertise nya itu dimana Tapi I just hope kalo misalnya ada gitu ya di pertanyaannya Kalo misalnya gak ada semua kan Saya juga bingung nulisnya kayak gimana Karena not really my expertise ya Tapi Ya Alhamdulillah ada di itu Jadi Waktu saya buka Saya baca pertama Aduh susah banget ini Saya gak Sambil itu nanti Yang kedua Yang pertama tuh udah nih Chat GPT Waktu pertama yang saya dapatnya chat GPT Saya juga Saya ngerti Tapi gak tau Cara ngasih tau apa My opinions gitu Jadi kan Diminta dia Jadi promptnya itu Gimana caranya pemerintahan Dan juga everyone Untuk mengetahui kalo Teks ini tuh dari chat GPT Dan bukan dari buatan orang Salah satunya gitu lah Dan saya gak tau juga Gak begitu tau juga Kan chat GPT nya masih baru Saya juga belum begitu Itu nge Dan yang kedua itu Myanmar Tentang Myanmar Tentang Myanmar Dan kejadian di Myanmar Itu saya tau Tapi saya juga Agak Evy Jadi gak begitu Ngeti-ngerti Enggak gitu Dan yang ketiga Alhamdulillah dapatnya yang tentang Jerman Dan tentang Tentang Energy crisis Krisis energi di Eropa Dan itu saya Oh good Saya ngerti Waktu itu saya langsung lega banget Akhirnya langsung mulai Nulis-nulis aja gitu Mulai aja nulis Saya juga gak tau berapa kata Pokoknya saya nulis Nulis-nulis sampai Dia bilang Oh selesai Oke Oh gitu Berikah doa Terima kasih Itu berapa halaman berarti akhirnya Kemarin saya nulisnya kurang lebih satu halaman pertama dan setengah lebih dikit yang halaman keduanya Setengah lebih dikit Oh berarti Halaman keduanya Soalnya kan halaman pertama itu kan satu big headernya UGM Nama Nomor siswa Itu 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 Dan baru mulai Itu kan Lumayan misalnya ngambil sepuluh kali ya Sepuluh garis-garis gitu kan Sepuluh atau lima Tapi jadi Itu Plus Setengah lebih dikit Halaman keduanya Halaman dua full Jadi gitu Berarti kalau misalnya kita ada salah gitu ya Spelling apa-apa Kayak apa Dicoret gitu Kayak tipet gak ada kan ya Saya nulis Ini tip-tip juga ya Itu belinya Pencil yang bisa dihapus Pullpen Sorry, pullpen yang bisa dihapus Oh Ada Gak tau di sini berapa Tapi ada Kenapa ada sih? Apa namanya? Ada Kok baru tau? Lupa Friction namanya Brandnya Friction Jadi saya udah dah dulu sih Pake pencil itu Karena enak ya Misalnya Masih kelihatan pensil buat guru Buat apa-apa masih kelihatan pensil Tapi saya juga masih bisa hapus Kalau misalnya salah Apalagi itu kan penting juga Apalagi dulu misalnya Saya mau tes matematika atau tes apa Saya bawa itu Kecuali kalau tanda tangan Tapi saya biasanya pakai itu Jadi Saya ada yang salah gitu Jadi saya bisa hapus Nulis lagi Tapi tampilannya kayak pullpen gitu ya? Iya, kayak pullpen Tapi di atasnya tuh ada kayak penghapus Apa penghapusnya Gak begitu kelihatan sih Tapi ada gitu Jadi bisa tinggal dihapus aja gitu That's the big tip itu sih Jadi yang penting bisa dihapus kan enak banget Iya, makanya takutnya kan juga Kalau sering ini kan Spelling Coret-coret Atau pake tipex kan kelihatan Iya Gak enak messy Jadi Saya Itu tipnya Terus abis itu Kan berarti sejam Iya kurang lebih Abis itu break dulu? Breaknya Gak lama Kalau ngasih 30 menit ya Atau kita cuma perlu naik lantai 2 Terus denger duduk aja sih Oh Habis itu kan kamu interview ya? Iya Yang pertama Oke Jadi Karena saya kan Pilihannya 2 Yang HI Dan second optionnya ILKOM Jadi waktu itu ada datang Profesor dari ILKOM She came Dia duduk di salah satu Jadi saya diinterview 3 orang 2 HI 1 ILKOM Dan disitu Pertama-tama Biasalah Nanya Perkenalkan diri Like ask what's your name You know Apa Dan yang important itu Yang I think very important itu Itu Why You chose This Faculty Specifically Kalau saya kan kenapa saya milih HI Itu That is the question Yang menurut saya Yang bener-bener harus digong Kalau misalnya pertanyaan itu Menurut saya digong ya Itu pasti Apa Apa Chances buat diterimanya lebih tinggi Karena Kalau mereka tau Kenapa Mau milih itu Mereka pasti gak suka Oh Dia tau Dia knows what he's talking about Dia kayak bener-bener Ngerti Kenapa dia milih ini Dan alasannya juga Bagus lah Alasannya bagus For example Kalau misalnya kamu sering Itu kan Kerja di Ketemu dokter Misalnya Kalau kamu bisa ngomong itu Sama interview Pasti Keterima Pasti mereka lebih kayak Oh He knows what he's talking about Pasti lebih confident In your ability Pasti dia kan Kayak ngerti Oh Dia sering Di luar ketemu diplomat Dia tau diplomat Dia tau mereka gimana Jadi Saya percaya sama dia lah Itu istilahnya Itu Jadi pertama Menanya pertanyaan Dan ketiga sedikit tentang Apa Si Karena Saya itu yang pertama Di ruangan itu kan Karena setelah itu Saya langsung aja masuk Masuk Ruangan Jadi mereka belum sempet Baca itu Apa Essay saya Tapi dia minta Oh Can you summarize it Belum sempet Ya Karena saya Mereka dateng Dan saya Langsung masuk gitu Oh Jadi saya masuk Yang ketanya dua itu Dan bilang Oh i'm sorry We haven't write your essay yet So can you please summarize it Jadi di Itu make it small Dan saya summarize Oh ini 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 Nah di itu Yang HI yang satu lagi Dia nanya Why do you think that Kenapa Kenapa kamu Kenapa kamu itu Apa Nulis itu Kayak Karena saya kan Opinion ada tiga Waktu itu Jadi kenapa kamu bilang Tentang yang satu Kenapa kamu bilang yang tentang dua Kenapa kamu bilang yang tentang yang tiga Jadi saya harus menjelaskan Saya lupa Pokoknya yang salah saya Saya Nulis kalau Apalagi dalam dunia sekarang Kerjasama antara negara itu Bener-bener penting Bener-bener important Dia nanya Kenapa menurut kamu Negara-negara harus kerjasama Terus saya ngasih Oh karena ini Ini Kalau kita lihat negara ini Gini gini Pokoknya saya Saya gitu lah Saya jelasinnya kurang lebih gitu Dan mereka langsung oke Oke Jadi sama juga sih Kayak apa Contoh-contoh nyatanya ya Iya Apalagi Jadi Kalau yang tip menurut saya yang paling besar itu Gak hanya tahu tentang apa yang terjadi Tapi juga tahu siapa Misalnya Presiden atau Perdana Menteri yang Yang itu yang memulainya misalnya Kan saya in the crisis Jadi saya ada sesuatu yang dilakukan dengan Waktu itu Perdana Menteri Jerman Angela Merkel Jadi saya sering aja ngomong Oh dulu itunya Angela Merkel Gini 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 Jadi mereka lebih kayak Hmm oke Dia tahu Dia tahu gak hanya basisnya Tapi dia juga tahu Dalamannya lebih dalam gitu Like deep To the roots dia tahu gitu Jadi Saya itu sih Tip apalagi tentang yang itu Kalau if you can name names Apalagi name aturan specifically Itu pasti bagus banget Pasti top Iya 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 Mantap mantap Tapi kalau saya Yang penting konstitusi Iya Sekarang harus putih hitam ya? Putih hitam Nah Terus telananya kan Dia tahu Memegang HP Jalan Jatuh ke selokan Gak boleh Buka selokanya